Halo Sobat CO2TV, kembali lagi kami menyampaikan kalian semua sambil memberikan update terbaru seputar otomotif terkiru. MG Motors melalui kolaborasi dengan JSW baru saja meluncurkan MG Windsor EV di India. Generaan listrik ini mengadopsi platform Woolink Gold EV3 yang juga telah dipasarkan di Indonesia. Harga MG Windsor EV di India dimulai dari Rp 9,99.000 atau setara dengan Rp 180.000.000, membuatnya menjadi salah satu pilihan menarik di segmen mobil listrik. Di China, MG Motors dan Woolink merupakan bagian dari grup otomotif besar Shanghai Automotive Industry Corporation atau SAIC. Hal ini menjelaskan mengapa kedua merek tersebut sering meluncurkan kendaraan dengan desain yang hampir identik. MG Windsor EV dan Woolink Gold EV merupakan contoh konkret dari sinergi antara dua perusahaan otomotif raksasa ini. MG Windsor EV hadir dengan desain e-crossover modern, mengusung konsep aeroglide yang memaksimalkan efisiensi aerodinamis. Dimensinya mencakup panjang 4.300 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.677 mm, dengan jarak suhu roda mencapai 2.700 mm. Dimensi ini sepenuhnya identik dengan Woolink Gold EV, memperlihatkan bahwa keduanya berbagi basis yang sama. Secara visual kendaraan ini menonjol dengan tampilan depan yang bergelombang, menyerupai pola awan. Lampu utama terletak diantara melakukan kap mesin dan bumper, dengan tambahan fog lamp besar yang memperkuat desain minimalis pada grill depan. Desain ini memberikan kesan modern dan futuristik sekaligus efisien dari sisi aerodinamis. Dari ski performa MG, Windsor EV dilengkapi dengan baterai litium ion berkapasitas 38 kWh, yang mampu memberikan jarak tempuh hingga 331 km dalam sekali pengisian penuh. Di sisi tenaga, motor listriknya menghasilkan daya sebesar 136 PS dan torsi maksimum 200 nm, memberikan akselerasi yang responsif dan cukup untuk bergendaran sehari-hari, baik di perkotaan maupun di jalan tol. Salah satu daya tarik utama dari MG Windsor EV adalah fitur-fiturnya yang canggih dan lengkap. Mobil ini dilengkapi dengan layar sentuh berukuran 15,6 inci yang bisa terhubung dengan ponsel melalui Apple CarPlay dan Android Auto, memberikan pengalaman hiburan yang praktis dan terintegrasi. Selain itu, terdapat panoramik glass roof yang memberikan pemandangan luas ke luar, serta panel instrumen digital 8,8 inci yang menyajikan informasi penting kedaraan dengan jelas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Tidak ketinggalan, MG Windsor EV juga menawarkan 4 mode bergendara, yaitu Eco, Eco Plus, Normal, dan Sport, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengemudi. Kendaraan ini juga dibekali dengan klimat kontrol otomatis yang menjaga suhut kabin tetap nyaman di segala kondisi cuaca. MG Windsor EV tersedih dalam 4 pilihan warna menarik, yaitu Torquoise Green, Pearl White, Clay Beagle, dan Starbars Black. Build ini hadir dengan 3 trim level yang berbeda, memberikan varian pilihan bagi konsumen yang menginginkan fitur tambahan sesuai kebutuhan. Dengan diluncurkannya MG Windsor EV, persaingan di pasar mobil listrik di India diperkirakan akan semakin ketat. Beberapa model yang akan menjadi pesaing potensial MG Windsor EV adalah antara lain Hyundai Creta EV, Suzuki EVX, dan Honda Elevate EV. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Namun, dengan harga kompetitif dan fitur-fitur canggih yang ditawarkan, MG Windsor EV memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pilihan utama konsumen. MG Windsor EV merupakan keteraan listrik yang tiracang dengan cermat untuk pasar India menggabungkan platform Wuling Gold EV dengan desain yang modern dan fitur yang canggih. Dengan performa baterai yang mumpuni, berbagai motif kendaraan serta harga yang kompetitif, mobil ini diperkirakan akan menjadi salah satu main kuat di segmen mobil listrik. Bagi konsumen yang mencari kendaraan ramah lingkungan dengan teknologi terkini, MG Windsor EV bisa menjadi pilihan yang layak diperlibangkan. Bagaimana menurut sobat CO2TV mengenai mobil listrik MG Windsor EV tersebut? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan tunggu video yang terbaru selanjutnya. Kami, CO2TV, kami tonton diri terlebih dahulu.